Intro Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita? Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya? Akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik barita Beredar unggahan video di sebuah kanal Youtube yang mengklaim bahwa TNI membantu pesawat tempur Turki untuk menyerang Israel Narasi dalam video menyebutkan bahwa pesawat-pesawat tempur Turki menyerang Israel setelah sebuah roket milik Palestina mendarat di Israel Selatan Yuk kita kupas faktanya Dilansir melalui rilis resmi Kemkom Info pada 10 Maret lalu Berdasarkan hasil penelusuran cekfakta.tempo.co Video dengan klaim tersebut adalah disinformasi berita Narasi dalam video berdurasi 4 menit 43 detik itu bersumber dari artikel di situs aceh.ribunews.com berjudul Pesawat tempur Israel serang jalur Gaza, AS blok-blokkan dukung negara Palestina Diketahui pesawat-pesawat tempur Israel menyerang jalur Gaza setelah sebuah roket mendarat di Israel Selatan dan bukan pesawat Turki yang melakukan pengeboman seperti yang disampaikan narator video Peristiwa tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan TNI Fakta-fakta ditemukan setelah video difragmentasi menjadi tangkapan layar dan disimpulkan juga bahwa video yang diunggah juga merupakan hasil penggabungan beberapa video yang tidak sesuai dengan judul yang diangkat Salah lagi, salah lagi Begini jadinya kalau Sobat News tidak mau cross-check fakta berita yang beredar Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya Saksikan hanya di Apa Ia Saksikan hanya di Apa Ia